Jadi sebaiknya sih orang perlu dalam kata kuncinya perlu bijak Dalam mensikapi persoalan Jadi kita gak bisa nahan tadi siapapun yang ngomong baik medis maupun non-medis Akan bicara tentang hal-hal kesehatan Tapi kita perlu bijak buat menerima informasi Nah kalau berarti bahayanya apa sih dok untuk tubuh manusia Terus kalau dikategorikan BPI ini tuh kandungan yang berbahaya Tapi bisa diatasi atau sangat berbahaya dan susah diatasi BPI ini sebenarnya itu memang secara zat kan berbahaya ya Tapi begitu dia Sekali lagi begitu dia sudah masuk Dibuat menjadi wadah plastik yang stabil Itu sebenarnya tidak berbahaya Hai Boon Besti Welcome back di Tutube Ana Sama aku Jasa Dika Jangan lupa like, share, subscribe semua sosial medianya Boon Life Tema Episode kali ini kita akan membahas seputar kesehatan bersama dengan dokter-dokter hebat Yang sudah hadir menemani aku Langsung aja kita sambung dokter Karin dan dokter Adit Halo Hai dok, apa kabar? Terima kasih sudah datang ke sini Senang banget loh sekarang tentangnya dokter Nah sebelum membahas lebih lanjut Perkenalan ini dulu kaya dok ya Kita ya Dokter Karin tuh spesialis di bidang apa? Aku spesialis gizi klinik Gizi klinik Kalau dokter Adit? Saya public health tapi bidangnya gizi masyarakat Oh semuanya gizi-gizi Nanti dibaca gizi-gizi aku sama dokter-dokter ini Berlebihan lemak kaya nanti gitu ya Nah dok, kalau Dan dokter Karin nih Aku tuh pernah baca di salah satu artikel Katanya dokter tuh pernah menangani 30 persalinan dalam semalem Bener dok Iya bener sih Itu waktu di Tangerang Waktu itu DRS udah Tangerang Dan memang Ibu-ibu yang melahirkan itu Waktu itu banyak sekali Itu tapi sudah lama sih Sekitar tahun 2008 lah ya Banyak banget Bagaimana caranya itu? Banyak chaos Dan tentunya tidak tidur semalaman 30 persalinan loh dokter Iya Ia lagi Iya Gitu ya Ada bahkan yang sudah keluar duluan Sebelum saya sampai di situ Saking cepatnya Serius Iya Itu tuh lagi ngapain dok Kok ada persalinan Emang kalau jadi dokter tuh ada berputar gitu ya? Iya Apa namanya? Kita ada stase koas namanya Dokter muda kan Jadi semua Kita kalau dokter umum kan Semua bidang kan harus kita kuasai Jadi mau jadi bedah Bedah yang minor lah Opjin yang membantu persalinan normal Itu juga kita harus kuasai gitu Tentara gizi kulit Apa segala gitu Semuanya Oh jadi semua dokter udah pernah mencoba segala Apa namanya Kalau gitu bidang di kedokteran ya? Iya harus menguasai gitu Kalau terumum Oh oke Kalau dokter Adit ada pengalaman yang bikin Jadi kayak wow gila banget gitu Nggak dok? Apa ya? Ada beberapa sih Tapi yang paling tak terlupakan itu Waktu saya dapat panggilan untuk bertugas di perbatasan timur-timur Waktu itu harus habis sejak pendapat ya Agustus sejak pendapatnya September awal kita masuk Saya pikir kita bekerja sama Ternyata di wilayah pengungsian itu pengungsiannya ada 20 ribu Dokternya cuma dua Jadi kita kerjanya benar-benar 24 jam Jadi semua kasus kita tangani waktu itu 20 ribu orang dokternya cuma dua orang Dua orang Ya Allah Jadi sehari pasiennya mungkin bisa di atas 500 lah sehari Tapi kita senang mengerjakan Dan itu 24 jam Jadi selesai pulang Nanti ada kasus bedah Ada kasus persalinan Ada kasus apa semua kita Ada yang sampai tenggelam ya kita tangani juga waktu itu Tidur nggak tuh dok kalau gitu dok? Nyuri-nyuri tidur jadinya Tidur ayam gitu ya dok itu bangun lagi gitu ya Benar-benar pengorban para dokter itu luar biasa loh Nah perkembangan teknologi terutama di media sosial Itu kan dari tahun ke tahun ini semakin meningkat ya dok Dan banyak dokter yang bikin konten kesehatan di media sosial Nah dokter Karin sama dokter Adit begitu juga nggak sih Suka mencoba atau mau rencana nggak bikin konten di sosial media juga Atau memberikan informasi di sosial media? Iya tentunya itu menjadi suatu kewajiban sih sebenarnya untuk di zaman sekarang ini ya Dimana sosial media itu berkembangnya sangat pesat Dan kita juga Saya kan juga berpraktek di rumah sakit Di klinik gitu Kita juga harus membantu Untuk menyebarkan informasi kesehatan Sesuai dengan bidang kita masing-masing gitu Supaya masyarakat lebih aware Terhadap berbagai isu kesehatan yang memang ada di bidang kita gitu Misalnya kalau saya dokter Gizi Sebenarnya itu apa aja sih masalah kesehatan yang saya tangani gitu Kira-kira kalau misalnya masyarakat misalnya Oh mengalami masalah seperti ini nih Oh ternyata bisa dokter Gizi loh gitu Terus misalnya kalau di bidang Gizi kan banyak sekali hoax ya Misalnya oh hati-hati nih makan ini nanti kayak gini gitu Oh kamu kalau mau sembuh dari kanker kamu makan ini gitu Jadi banyak topik-topik yang harus kita luruskan sih sebenarnya Itu tuh dok kan sekarang tuh saking banyaknya ya Di sosial media informasi-informasi yang diberikan oleh dokter Terkadang tuh orang-orang yang melihat tuh kan gampang percaya Karena misalnya oh dokter ini nih yang ngomong ini pasti benar nih Nah menurut dokter tuh harus gimana sih dok Kita sebagai pengguna sosial media Untuk mencari informasi yang benar tuh gimana sih dok Kalau menurut saya sebenarnya kan sekarang referensi itu bertebaran Jadi mungkin kayak dokter Karin atau yang lain Biasanya kalau di dokteran itu kita punya yang kita sebut dengan jurnal Jadi artinya jurnal itu adalah hasil penelitian di banyak tempat Jadi sebaiknya sih orang perlu dalam kata kuncinya perlu bijak Dalam mensikapi persoalan Jadi kita gak bisa nahan tadi siapapun yang ngomong Baik medis maupun non-medis akan bicara tentang hal-hal kesehatan Tapi kita perlu bijak buat menerima informasinya Jadi kita juga sebagai pengguna sosial media harus pintar lagi ya dok Harus bijak menerima informasi Jangan begitu baca, share ke semua orang Atau dilakukan langsung juga ya dok Mendingan cari tahu lagi, dibaca-baca lagi Mungkin cari lagi referensi lain lagi Mana yang benar atau salahnya gitu Tapi Dr. Adit mau gak dok Kalau udah ada rencana belum untuk memberikan informasi di sosial media juga Saya melihatnya bedanya gini ya Kalau dulu kita banyak mensosialisasikan Ini adalah bentuk seminar gitu ya Biasanya kita undang datang kalangan medis Tapi dengan cepatnya sosial media Kadang-kadang informasinya suka lebih masif ya Dengan sosial media Jadi kayaknya perlu edukasi kedokteran juga melalui sosial media Mungkin orang-orang seperti dokter Karin atau yang lain Yang memang punya kemampuan mungkin perlu lebih banyak sharing Mungkin sering-sering aja kita diajak ngomong Iya dong, ini kita bikin konten-konten sama dokter ya Orang lebih sering, kan sekarang sosial media memang benar dok banyak yang lebih melihat sosial media ya Jadi informasinya lebih cepat diterima gitu sama pengguna sosial media Nah dokter Karin dan dokter Adit ini kan pasti udah memiliki segudang pengalaman di bidang kesehatan Apa sih tantangan yang sedang dihadapi para dokter saat ini khususnya di bidang dokter Karin dan dokter Adit ini? Ya jadi kalau kita di bidang gizi ya kan tentunya berhubungan dengan makanan dan minuman ya Makanan dan minuman itu tentunya nggak terlepas, nggak lepas dari wadahnya ya Wadahnya kan ada wadah plastik ya kebanyakan gitu Nah yang isu yang sekarang sedang ramai ini kan tentunya seputar BPA ya salah satunya Nah jadi ada masyarakat yang memang agak khawatir gitu dengan BPA ini karena dianggap bisa mengakibatkan bahaya atau penyakit gitu ya Mengganggu kesehatan Oke, Adit ada tambahan mungkin? Oh iya jadi gini, sebenarnya bahan-bahan plastik itu adalah bahan yang umum dipakai sekarang oleh semua orang ya Nah plastik itu punya bahan bakunya, salah satunya BPA, ada bahan yang lain Bahwa ini kan sifatnya wadah, jadi sebaiknya wadah itu pertama harus dipilih dulu nih wadahnya Jadi dia bukan hanya dalam plastik tapi juga ada pada makanan-makanan kaleng ya Jadi makanya kayak makanan yang kalau kita beli di supermarket dalam kaleng itu sebenarnya ada pelapisnya Supaya nggak langsung ketemu antara kalengnya dengan makanannya Oh oke Ya itu bentuknya biasanya epoksiresin, kalau yang berupa galon gitu itu biasanya bentuknya polikarbonat Oh ini macam-macam ya dok? Macam-macam Oh oke, nah ini nih Besti, salah satu alasan kita mengundang dokter-dokter di sini itu karena mau ngebahas topik yang sedang banyak diperdebatkan Yaitu tentang bahaya dari kemasan plastik Apa sih bahayanya dok? Iya jadi sebenarnya kalau BPA itu secara senyawa yang berdiri sendiri memang dia itu bisa berbahaya Karena kan ya sifatnya juga bahan kimia gitu ya Nah cuma nanti dia kalau sudah diolah melalui serangkaian proses menjadi plastik Jadi akan diankorporasi menjadi plastik gitu ya dengan berbagai proses produksi menjadi plastik polikarbonat Nah itu sifatnya sudah stabil, sudah aman untuk digunakan gitu Jadi sebenarnya sih tidak perlu kuatir juga dan dia ini sifatnya tuh kayak tahan asam, tahan panas gitu Dan dia juga, tadi Dr. Adit juga sudah katakan bahwa plastik yang mengandung BPA itu lebih kuat Jadi dia juga sebenarnya lebih tahan terhadap goresan Kecuali kalau misalnya kemasannya misalnya rusak gitu Atau memang sudah kadaluarsa misalnya ya Makanan kaleng, sudah kadaluarsa, sudah penyok Terus juga atau misalnya kita panaskan gitu wadah makanan tersebut di atas suhu yang seharusnya Sehingga BPA tersebut menjadi tidak stabil lagi tuh di dalam wadah makanan atau minuman itu Sehingga dia bisa keluar sedikit-sedikit gitu dari wadahnya ke makanan atau ke minumannya Oh oke, oke Ada yang mau tambahan? Ya jadi tadi tambahannya bahwa ini kan wadah ya Jadi artinya pertama wadah ini sebaiknya dipakai untuk menyimpannya Karena dia kan tadi Dr. Karin sudah menjelaskan bahwa dia kalau sudah digabung menjadi plastik Itu dia sebenarnya sudah food grade Artinya sudah bisa buat makanan gitu ya Tetapi tetap harus diolah dengan benar Juga sudah dijelaskan Kalau dalam bentuk kaleng tadi Sebaiknya tidak masaknya di dalam kaleng gitu Jadi artinya dipindahkan ke tempat masak ya Mungkin di panci atau di wajan gitu Nah demikian juga dengan minum Jadi sebaiknya jangan dipanaskan atau terekspos dengan panas Karena pada panas tertentu dia akan terjadi migrasi dari bahan-bahan itu ke makanan maupun air yang ada di dalamnya Pada panas tertentu Jadi memang sebaiknya kalau habis dipanaskan ditunggu dulu sampai dingin di tempat pemanasannya Kalaupun mau ditaruh di kemasan atau gelas yang mengandung BPA gitu dia dituangkan ketika suhunya sudah dingin Jadi jangan langsung dalam keadaan panas gitu Oh oke Karena jujurin dok ya kalau untuk aku BPA tuh aku baru tahu ketika punya anak Kalau misalnya kayak beli botol minum cari yang BPA free gitu-gitu kan sebenarnya Jadi sebenarnya juga emang belum terlalu seluas itu pengetahuan aku soal BPA gitu kan Kalau misalnya kayak aku pernah beli ini ya botol minum anak gitu BPA free tadi pas dimasukin ke sterilizer dia meleot Oh itu kenapa tuh dok kalau kayak gitu Ya sebenarnya gini jadi yang ideal sebenarnya adalah ketika kita beli botol minum itu dia memang disterilisasi dulu Jadi kalau dia sampai meleot berarti kan panasnya tinggi sekali gitu Karena dia kan punya batasnya juga gitu Jadi sebenarnya bukan botolnya dipanaskan di dalam situ Jadi kalau mau airnya direbus gitu ya atau sampai panas kemudian baru dibersihkan airnya Atau pakai ultraviolet yang sekarang Ya setelah itu baru diisi dengan air minum biasa gitu Oh jadi dia juga BPA free tuh botolnya punya apa ya tahan panas yang apa tertentu gitu ya Iya Oke Nah BPA ini ada di mana selain kemasan galon dok Dr. Karin dulu Ya jadi kalau BPA itu tuh karena bahannya tadi itu tuh sangat bisa digunakan untuk apapun Jadi BPA itu tuh ada di semua barang-barang sekitar kita ya Selain dari wadah makanan dan minuman Terus juga mainan anak, juga botol susu bayi, terus peralatan medis, peralatan rumah sakit, tambelan gigi, terus alat-alat elektronik, peralatan otomotif, CD, DVD juga bisa gitu Banyak sih Banyak banget ya ternyata ya Banyak sebenarnya gitu Maka plastik-plastik gitu lah Bahkan di beberapa makanan itu sendiri di beberapa jenis ikan atau itu juga sudah ada BPA-nya juga sebenarnya Oh gitu dok Iya Apa dok misalnya ikan apa dok Ya artinya makanan-makanan tertentu yang simpat sebenarnya dia ada kandungan BPA Jadi sebenarnya itu secara normal ada di hampir kebanyakan bahan yang ada di sekitar kita Jadi kita untuk menghindarinya menjadi hal yang bukan hal yang mudah gitu ya Jadi yang perlu adalah memang membatasi asupannya atau exposure-nya paparanya dalam hitungan hari atau dalam hitungan kilogram berat badan gitu Itu ada-ada ketentuannya memang Oh oke Nah kalau berarti bahayanya apa sih dok untuk tubuh manusia Terus kalau dikategorikan BPA ini itu masuk kandungan yang berbahaya tapi bisa diatasi Atau sangat berbahaya dan susah diatasi BPA ini sebenarnya itu memang secara zat kan berbahaya ya Tapi begitu dia sekali lagi begitu dia sudah masuk dibuat menjadi wadah plastik yang stabil itu sebenarnya tidak berbahaya Asalkan ya itu ada beberapa hal yang tadi sudah kita bahas yang memang perlu dijaga supaya BPA-nya itu jangan sampai migrasi Atau jangan sampai bermigrasi terlalu banyak lebih dari batas ambang yang sudah ditentukan amannya gitu Oke Dampak atau gangguan apa aja yang akan muncul dok Kalau kita terus menerus mengkonsumsi makanan atau minuman yang kemasannya mengandung BPA Untuk penelitiannya itu memang kekurangan dari penelitian-penelitian tersebut sebenarnya adalah Level of evidence-nya itu masih kurang tinggi gitu ya Jadi masih penelitiannya itu kebanyakan pada hewan coba misalnya Oke Dan juga hanya melalui pengamatan saja gitu Jadi kayak pengamatan saja belum melalui uji klinis dan juga kadang-kadang itu sampel atau subjek penelitiannya itu masih sedikit gitu Dan cara untuk tools untuk menilai outcome-nya itu kadang itu masih belum gold standard atau belum terstandar Betul lah gitu Oke Itu sih Oke Betul Adit ada yang mau tambahin Ya jadi sebenarnya tadi ya untuk paparan kan kita punya batas aman Nah batas aman itu regulatornya yang atur adalah badan pengawasan obat dan makanan Ya jadi paparan seperti BPA itu batasnya di bawah 0,6 mikrogram per kilogram berat badan Jadi umpamannya beratnya sekian 60 kilo berarti batasnya ya sekitar 3,6 gitu ya Itu hitungannya per hari ya Oke Nah artinya kebanyakan kita kalau makan kadarnya itu sangat-sangat kecil gitu Jadi butuh waktu sekian kali lipat untuk mencapai level itu Jadi makanya dijelaskan tadi bahwa efeknya juga tidak segera Oke Betul Harus akumulatif karena ada penelitian juga kok yang menemukan bahwa ternyata dia meneliti kadar BPA dalam tubuh anak, remaja, dan dewasa Kadarnya itu hanya berkisar 2-4 nanogram Jadi itu kecil banget kalau nanogram ke mikrogram kan seribu Bagi seribu ya Ntar kalau ke miligram bagi lagi seribu Ya Allah masa kalau tidak jadi dokter ya Banyak hitungannya ya Iya Jadi kayak itu untuk gambaran bayangannya ya Betapa kecilnya gitu loh Yang sudah ditemukan dalam tubuh anak, remaja, dan dewasa gitu Dibandingkan dengan batas ambang amannya gitu Oke baik Jadinya emang ada kadarnya maksimalnya berapa di tubuh kita Tapi kita masih jauh dari tadi penelitian tadi itu ya dok Oke dok sekarang kita akan membahas soal mitos atau fakta seputar BPA Nanti akan muncul isu-isu tentang BPA Dan dokter harus menjawab apakah itu termasuk mitos atau fakta Oke dok Oke Oke kita mulai Santai oke BPA ini ya mitos atau fakta BPA di produk makanan dan minuman dapat mempengaruhi janin yang dikandung Sehingga menyebabkan kelahiran prematur Jadi ini mitos Mitos Oke ini mitos berarti ya dok ya Faktanya apa dok Ya jadi karena kalau dari penelitian itu tuh masih gak jelas gitu ya Jadi penelitian-penelitian itu sampel masih sedikit Dan bentuknya tuh kayak either masih penelitian di hewan coba Atau penelitian observasi aja pengamatan saja Yang belum bisa menarik hubungan sebab dan akibat gitu Oke Jadi sebenarnya masih gak jelas nih memang apakah yang menyebabkan kelahiran prematur janin itu Memang benar-benar BPA nya yang dikonsumsi sama ibu Atau karena faktor-faktor lainnya yang banyak gitu Belum akurat gitu ya berarti ya Oke Mitos atau fakta kemasan BPA free lebih aman untuk kesehatan Mitos 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 Faktanya apa dok Faktanya karena tadi bahan pembuatnya itu kan bukan hanya dari BPA Plastik itu bahan bakunya lain-lain gitu Jadi kalau ditulis BPA free Tetap BPA kamu berbeda dengan BPA Jadi BPA kuadrat dok Ya Jadi BPA itu bagian salah satu unsur untuk bahan baku plastik Ada yang lain, jadi kalau dibilang BPA free Kalau ternyata dia memang bukan dibuat oleh bahan baku BPA Maka tulisan BPA free kan menjadi tidak relevan Oke Karena bahannya bukan dari BPA gitu Oh oke Misalnya nih plastiknya kan ada yang polikarbonat, ada yang plastik pet kan Kalau plastik pet itu tuh dia memang secara kimia dari kita ubah-ubah bagaimana juga dia nggak bakal ada BPA-nya BPA-nya Betul Jadi dia bisa Plastik pet itu apa sih dok Plastik pet itu Polipropilene Ya Kayak belajar Contohnya apa dok Untuk air Ada beberapa galon juga Oh Yang bahannya bukan dari BPA, dari bahan lain gitu Oh Nah itu jadi dia pakai bahan namanya polipropilene gitu Jadi dia dibilang BPA free, ya memang BPA free karena tidak ada kandungan BPA-nya Oh Tapi belum tentu dia zat yang lain free Contohnya kalau pet itu kan mengandung ethylene glycol, di ethylene glycol yang kalau memang terkena panas dalam suhu tertentu juga Itu juga bisa keluar juga, sama aja gitu Mitos atau fakta, BPA dapat menyebabkan gangguan syaraf pada anak? Mitos 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 Faktanya dok Jadi memang tuh penelitiannya tuh masih belum konklusif gitu loh Sama ya Jadi kita masih belum kayak bisa memastikan oh iya nih pasti nih gitu Jadi karena memang dari penelitian itu, dari kualitasnya, dari jumlah sampelnya itu juga masih belum bisa kita tarik kesimpulan yang pasti gitu Oke Kalau dari segi penelitian kan ada beberapa kaedah nih Oleh BPA gitu Oke Nah terus kemudian yang ketiga, untuk mengukur gangguan anak, fungsi anak itu kan sekarang sistemnya pakai scoring, jadi pakai questionnaire, jadi artinya itu belum dianggap sebagai uji yang cukup sahih gitu Oke Lupa, jadi gak konkret ya dok ya Iya, gak semua dianggap, gak pernah, gak pernah, gak pernah, gak pernah, lupa, 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 ah jadinya gak bener outputnya dok ya Iya, 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 aja deh, enggak aja deh, gitu kan Iya, 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 tapi kan jadinya, jadinya kan seperti ini Iya Iya Mitos atau fakta BPA dapat menyebabkan kanker? Mitos mudah juga dan itu yang baru dilakukan kan tadi juga sudah disebutkan bahwa itu berhubungan dengan hewan uji sekarang jadi untuk hewan uji dengan manusia datanya juga pasti akan sangat berbeda Oke gitu Oh ya tadi kan dokter ngejelasin ya kalau tubuh manusia itu bisa mengeluarkan BPA secara alami tapi pasti nggak bisa kalau terlalu banyak jadi nilai toleransi tubuh kita terhadap BPA ini berapa sih dok dokter Karin itu yang tahu untuk dalam jadi memang kan BPA itu kan ada di berbagai aspek hidup kita lah ya jadi bisa masuk ke dalam tubuh kita itu melalui berbagai jalur melalui pernafasan melalui kulit melalui pencernaan yang paling banyak nah nanti begitu masuk nih BPA nya ke dalam tubuh nanti akan didetoks oleh hati jadi dari semua BPA yang masuk ke dalam tubuh kita itu sekitar 90 persennya ya sebagian besarnya itu akan diubah menjadi bentuk yang tidak berbahaya untuk tubuh Oke dan akan dikeluarkan melalui fesis atau urin Oh gitu cuma memang lagi-lagi itu akan tergantung dari kemampuan organnya orang itu gitu kan jadi kalau misalnya Oh ada yang emang bayinya masih prematur atau masih kecil anaknya gitu jadi fungsi organnya hati hepar hepar hatinya itu masih belum matang gitu ya jadi lebih banyak tuh BPA yang aktif yang ada dalam badan oleh karena itu tadi yang saya sebutkan kadar BPA yang ditemukan di dalam tubuh anak itu bisa dua kali lipat dibandingkan dengan orang dewasa karena kan belum ini ya karena organnya itu belum matur lah istilahnya gitu nah terus berikutnya juga bisa tergantung dari kadar lemak dari tubuh orang tersebut karena BPA ini tuh larut lemak tidak larut air dia tapi larut lemak jadi kalau misalnya emang orangnya itu banyak lemak maka BPA nya itu bisa akan lebih mudah terakumulasi juga Oh gitu tapi intinya sih BPA yang bersirkulasi yang ada di dalam tubuh kita itu sangat kecil oleh karena itu makanya waktu dicek penelitiannya jauh lebih rendah daripada emang batas kalau misalnya tadi kan yang 0,6 itu kan yang BPA tapi tetap aja masih miligram gitu kan jadi lebih rendah jauh kalau yang tadi kan nanogram Oke gitu jadi masih aman ya dok yang yang ditemukan di tubuh manusia sekarang masih dalam batas aman sekitar 10% ya tadi kan 30% kan dibuat inaktif yang 10% pun itu kadarnya masih jauh dibawah ambang yang ditetapkan Oke masih aman Alhamdulillah deg-degan ya ibu-ibu deg-degan ini mau mencari oh ya masih aman kayak lagi konsultasi masih aman ya dok ya aman ya aman kita ikutan aman gitu ada saran nggak sih dok untuk aku dan besti-besti nih di rumah tentang pemilihan dan penggunaan kemasan BPA free yang tepat tuh seperti apa sih gitu jadi mungkin udah jelasin ya sama Dukter Karim bahwa yang pertama lihat dulu kemasannya sebaiknya yang masih utuh jadi yang mulai agak penyok-penyok yang agak pitak-pitak gitu ya agak gores-gores gitu ya jadi nggak usah dipilih Oke kemudian pilih yang expirernya masih pendek expirernya jadi maksud pendek itu baru gitu jadi maksudnya expirernya itu belum masih panjang sekali ya jadi karena antara makanan itu dengan bahannya kan masih bertemunya sebentar jadi kalau dia dikeluarkan kan berarti dia masih relatif bersih oke mesti itu yang mesti dilihat ketiga juga juga belajar untuk tidak mengolah makanan itu langsung di tempat kemasannya harus dikeluarkan dulu di tempat kemasannya dok ya diperhatikan suhunya kemudian di olah di tempat yang lain jadi ya selain itu untuk yang suhu ya sebaiknya untuk kalau umpamanya mau dimasak sampai 100 derajat gitu mamanya tinggi jangan langsung dimasukkan dalam wadahnya tunggu dulu sebentar sampai suhunya turun kira-kira 40 30 40 derajat gitu baru nanti bisa dimasukkan ke dalam wadah kemasannya oke jadi jangan langsung jangan dan kemudian jangan juga dikenakan paparan langsung mungkin kena sinar matahari ya lebih dari 10 hari sampai 70 derajat gitu kalau terus menerus itu juga bisa akan membuat migrasi dari bahan tersebut ke makanan atau minumannya oke katanya ada tambahan aduh cukup banget terakhir oke jadi itu tuh para besti bisa dicatat tuh dari dokter tadi bisa tahu kalau mau milih tuh yang harus seperti apa cara mengolah seperti apa biar menjadi tambahan ilmu untuk besti semua oke obrolan ini sangat bermanfaat bersama dokter-dokter hebat ini terima kasih banyak ya dokter udah datang kesini sama-sama udah ngobrol-ngobrol kesini udah ngambil kesini kita bianas udah sharing seputar kesehatan terima kasih banyak dan buat besti juga terima kasih banyak udah nonton diambil yang baiknya dibuang yang buruknya semoga bermanfaat jangan lupa like share subscribe semua sosial medianya buat live teman bye-bye besti sub indo by broth3rmax selamat menikmati